Dan kalau sudah perhatikan apa yang menyebabkan Musa merasa kecewa dan putus asa? Musa berpikir, bukankah kalau hidup bersama dengan Tuhan itu hidup makin gampang, makin nyaman, makin enak? Mana buktinya? Mungkin pertanyaan ini juga adalah pertanyaan yang sama yang saudara saat ini tanyakan. Kalau Tuhan bersama dengan aku, kapan penderitaan ini akan berakhir? Kalau Tuhan benar-benar ada, kapan ini virus corona akan berlalu? Belum lagi pekerjaan saudara yang kena dampak gara-gara virus ini. Sehingga toko saudara sepi, orderan saudara berkurang, omset saudara turun. Sehingga mungkin saudara saat ini kecewa dan putus asa. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Musa yang saat ini sedang kecewa dan putus asa? Waktu Tuhan memilih Musa, waktu Tuhan memilih Abraham, waktu Tuhan memilih Isaac, waktu Tuhan memilih Yaakub, waktu Tuhan memilih saudara. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membuat Tuhan meninggalkan dan melepaskan kita dari genggaman tangannya. Karena begini saudara, tidak ada satupun kualitas dari Abraham, Isaac dan Yaakub yang memikat Tuhan untuk memilih dan mengasihi mereka. Tuhan memilih mereka tanpa syarat. Artinya Tuhan memilih tokoh-tokoh ini, para patriah ini. Bukan karena ada kualitas tertentu yang membuat Tuhan memilih tokoh-tokoh ini. Pilihan Tuhan atas mereka hanya semata-mata karena anugrah, hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada kebaikan di dalam diri manusia yang cukup untuk membuat Tuhan berkenan. Justru terbalik melalui pilihan Tuhan, melalui inisiatifnya Tuhan. Orang yang dipilihnya menerima perkenanan Tuhan. Alkitab menunjukkan bagaimana manusia tidak konsisten. Bagaimana raja yang hari ini bisa berbakti, dia bisa menyembah berhala. Bagaimana seorang nabi yang dipanggil Tuhan, semangat kemudian bisa kehilangan, semangat patah, semangat mau bunuh diri. Bagaimana orang-orang yang kelihatannya, dia begitu berbakti kepada Tuhan. Tetapi besok bisa menyembah berhala. Menunjukkan betapa manusia tidak konsisten, tetapi yang konsisten adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Satu yang sama yaitu pilihan Tuhan, penyertaan Tuhan, inisiatif Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal atas umatnya. Hadirat dan penyertaan Tuhan memulihkan gambar dan rupa Allah yang mendorong kita untuk ingin memiliki karakter-karakter Tuhan. Bagaimana tahu penyertaan Tuhan? Bukan tentang keadaan hidupmu, tetapi keadaan hatimu. Bagaimana dengan keadaan hatimu? Kalau saudara hari ini semakin sadar, saudara butuh Tuhan. Meskipun saudara kecewa, meskipun saat ini saudara bergumul, tapi saudara tahu saudara tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu menunjukkan tandanya bahwa Tuhan bersama dengan saudara. Saudara perhatikan di sini, perhatikan di sini. Rencana penebusan Tuhan untuk bangsa Israel. Bagi Mesir, bagi Viraun, rencana penebusan Tuhan itu memberikan hukuman dan penghakiman. Tetapi bagi Israel, akan menghasilkan sukacita dan kebebasan karena umat Israel adalah umat pilihan Allah. Sebenarnya kalau kita lihat, keluaran adalah cerita yang menunjukkan bayangan akan Kristus Yesus. Karena kalau Musa memberikan perkataan Tuhan kepada Viraun, hukuman akan datang. Tetapi Musa tidak menjalani hukuman. Musa hanya mediator, bahkan dia sendiri gagal untuk masuk tanah perjanjian. Tapi puji Tuhan, di dalam perjanjian baru, ada seseorang yang namanya Yesus Kristus yang merupakan inkarnasi Allah Tritunggal. Dia menjadi manusia, menanggung semua hukuman-hukuman yang berat. Dia bukan cuma hanya memberikan kabar baik, tetapi kabar baik itu perlu. Ada kabar buruknya, dan kabar buruknya tidak ditimpakan kepada kita yang semestinya harus menanggung hukuman. Tetapi kabar buruk itu ditimpakan kepada dirinya sendiri. Itulah sebabnya kalau saudara melihat, Yesus Kristus adalah gambaran dari Musa yang sempurna. Sang pembebas agung, yang menanggung kutuk hukuman bagi kita. Supaya kita menjadi umat pilihannya. Gara-gara karya Kristus, saudara dan saya yang percaya di dalam Kristus, kita masuk di dalam silsilahnya Tuhan. Karena kita diselamatkan di dalam Kristus.